review mesin penggiling memitikan kulit pastel kulit lumpia dan molen ini 2 in 1 serba guna untuk bikin mie ayam segala jenis minian seperti ini style mesinnya cantik sekali mesinnya dari depan seperti ini stylenya ini bagian pencetak kalau kita mau menikikan kulit pastel, kulit lumpia kulit molen yang bundar ini yang memanjang seperti ini dalamnya kalau kita mau bikin kulit pastel, kulit lumpia, kulit molen ini ada pengaturnya yang memanjang ini tinggal kita atur saja kalau misalnya kita mau pipikan ini kita turunkan ini kita turunkan seperti berarti ini adonannya lebih pipih lebih tipis tapi kalau kita mau adonannya itu lebih tebal ini tinggal kita naikin saja seperti ini seperti ini ini adonannya nanti menebal seperti ini contohnya kalau kita mau memipikan ya tinggal ini saja kita turunkan seperti ini seperti ini kalau kita mau bikin kulit pastel kulit lumpia kulit molen ini kita harus lepas mesin untuk pencetak minyak ini harus dilepaskan mesin pencetak minyak jadi ini kita ini ada semacam seperti pintu ini tinggal kita geser saja ke kanan seperti ini terus alatnya ini kita keluarkan putar dulu ini alatnya ini kita putar seperti ini ini harus digeser ini kalau kita kalau kita mau bikin kulit pastel alat pencetak minyak ini harus dikeluarkan kalau misalnya dia masih ada disini nanti jadinya mie ini dikeluarkan seperti ini ini kita taruh di tempat yang aman ini harus dicolok ini sudah dicolok ini merek mesinnya Getra mesin pencetak mie DHH 180C makanya tombolnya ini selalu menyala walaupun mati tombolnya menyala biar waktu kita pakai mesin ini kita tidak lupa kalau mesinnya ini sudah menyala karena sangat berbahaya sekali kalau kita pakai mesin ini pas mesinnya ini menyala keadaannya menyala tangan kita masuk bisa terputus makanya tombolnya itu selalu menyala untuk mencegah kecelakaan ini bentuk mesinnya seperti ini bentuk mesinnya cantik sekali ini adonan kulit pastelnya yang sudah diadon ini langsung kita review mesinnya ini dibersihkan dulu bila pakai tisu ini alasnya sudah bersih cuma saya lap lagi biar lamba bersih kita harus sediain tepung terigu juga kalau kita mau bikin kulit pastel ini mesinnya langsung saya nyalakan saya masukin jangan lupa ditaburin tepung terigu ini harus kita pipikan berkali-kali biar adonannya itu tambah kalis pipikan lagi ini ini teksturnya lebih halus adonannya dibandingkan kalau kita pakai pinggiling yang manual dan kalau kita pakai yang listrik seperti ini tidak capek lagi dikasih ini dikasih tepung terigu dikasih tepung terigu dikasih tepung terigu dipiskan ini sudah ditebalkan ini sudah kita turunkan ke bawah untuk menipiskan adonannya masukin aja seperti ini jadi tergantung kita lagi mau menipiskannya mau seberapa ini kurang tipis kasih tepung terigu dikasih tepung terigu jangan lupa ini gampang sekali pakai ini dan pekerjaan cepat selesai cepat kelar tenaga tidak sepuluh habis ini agak hitam-hitam sedikit karena ini kan mesinnya baru jadi masih ada hitam-hitamnya ini kan agak susah dibersihkan ini gak apa-apa karena kita kan review nanti kita bersihkan lagi mesinnya nanti kalau kita potong-potong aja karena orangtuaku itu suka bikin pastel pagi-pagi sudah nelfon di rumah karena saya beda rumah saya harus pagi-pagi itu datang ke sini dibantuin kalau ada mesin ini kalau saya sibuk saya gak perlu datang ke sini karena orangtuaku itu sudah bisa ngerjain sendiri masukin ini mie-nya langsung dimasukin seperti ini kalau kita mau bikin pastel ini sudah jadi misalnya kalau kita pakai alat seperti ini ini kurang kuat ini harus kita pelintir lagi biar waktu itu digoreng tidak terbuka nih pelintirnya seperti ini ini bikin pastel seperti ini kalau misalnya kita pakai alat ini kita cuma cetak terus nanti kita goreng bisa terbuka lebih amannya kita pelintir seperti ini biar tidak terbuka waktu itu goreng sayang kalau kita bikin kue itu terus terbuka makan minyak akhirnya kita rugi ya kalau kita jualan ini jadi pakai masak masukin mie-nya gampang banget bikin pastel ini dipelintir lagi seperti ini ini kalau kita pelintir tinggal dipelintir seperti ini dipencet dipelintir dipencet harus dipencet kuat tapi jangan sampai kuat-kuat banget biasa aja tenaga kuda nggak boleh keluar bahaya ini ini pakai tepung terigu jadi kalau kita mau menipikan adonannya ini harus pakai tepung terigu jangan dikasih tepung terigu banyak sedikit-sedikit aja ini mama yang buat iya kan nak oke langsung mama aku videoin oke mama nyalakan mesinnya itu loh mama disini nyalakan mesinnya nah ini mama pertama kali nyobain pakai mesin ini nah hati-hati buat tangannya jangan sampai masuk ke dalam nanti tangannya mama terbudos ini tinggal mama ini nih naikin dia ini paling tipis turun ke bawah naikin di atas itu buat pendebalnya oke ayo ma ini mama ini kursus kursus gratis ya itu dikasih tau sama cucunya hati-hati dimasukin adonannya jangan sampai tangan masuk terbudos eh kamu juga ya jangan tangannya masuk-masukin disitu ya ya nanti kita potong berdarah iya betul-betul nanti tangannya berdarah bukan berdarah aja tangannya hilang kalau tangannya hilang gak bisa makan oke gimana mak gampang gak gimana mak gimana pendapatnya begitu mak gampang kan bikinnya jadi ini untuk ngatur ketipisan sama ketebalannya tinggal ini aja kita naikin sama turunkan oke gampang banget caranya nih mama hari ini jadi model oke 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 harus ditempatkan di tempat khusus seperti ini jadi harus ditaruh sempat yang agak tinggi karena bahaya anak-anak kecil itu karena gak ngerti ini ini cara pembuatan kulit pastel kulit umpia juga bisa kulit molen juga bisa terus bikin kacang sembunyi juga bisa pokoknya kalau kita mau bikin keripik itu juga bisa serba guna dan mesinnya ini two in one fungsinya bisa bikin mie ayam segala jenis mie-mien lah mau mie bayam mie kambung mie buah-buahan juga bisa ini langsung dipatikan sama mau lincah eh lincah-lincah oke oke lah lincah ya lihat mukanya ini biasa aja mak minkem lah mak minkem ya uis main lagi mak gimana cara untuk memibikan jadi ini mama dulu khusus sama anaknya sendiri gratis bonus mesin lagi dibelikan nah karena mama suka bikin paste ini pekerjanya mama dari masih muda jadi dia masternya bikin pastel pasti pastelnya enak nih kalau mau belajar kulit pastel sama mama kulitnya itu wuih dijamin crunchy wuih enak sekali nih isiannya juga biasa tapi rasanya luar biasa dan banyak pelantannya di pasar dan dimana-mana pasti kalau mau bikin pastel wuih gimana mak sudah ada yang pesan ya sudah ada yang pesan ya mak ya bikin 500 biji langsung udes pakai mesin ini wah mantap ini kamu jangan sekali-kali masukin tangan di mesin ya putus itu tanganmu pasti tahu kamu jangan ya gak boleh oke nah sampai disini dulu reviewnya teman-teman next video berikutnya nanti bikin mie ayam pokoknya mie ayam vegetarian mie ayam sayung mie alam buah nanti dapur bevita bikin mie nya khusus teman-teman subscriber pengikut dapur bevita oke sampai jumpa lagi daaah berit dat capek sudah nenek enggak capek sudah nenek menghilingkan ya kan selamat menikmati selamat menikmati